ini dia adalah modifikasi lampu alis dan penambahan lampu senja kanan kiri dan bagian depan mirip seperti transformer perhatikan ini dia teman teman mantap sen kanan kiri dan hajatnya mantap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rawuh malik oke sesuai di cuplikan video awal kali ini saya akan memasang atau menambahkan yaitu sebuah lampu alis dan cara pasang lampu senja tambahan oke di video awal tadi teman teman sudah melihat yaitu hasil jadinya yang seperti kalian lihat oke disini langsung saja untuk bagian lampu alis akan saya perjelas dulu satu persatu agar tidak bingung nah ini ini adalah lampu alis satu senja eh satu mode maksudnya ya teman teman ini warna merah atau nyala merah seperti ini nah ini sudah saya pasang nantinya yang satunya belum saya pasang agar nanti saya tutorialkan cara pemasangannya lampu alisnya agar jadi seperti ini oke ini jadinya kurang lebih seperti ini ini dia untuk lampu alisnya satu mode jadinya seperti ini oke lalu untuk bagian lampu alisnya saya menggunakan lampu alis satu mode yaitu kurang lebih seperti ini nah ini lampu alisnya saya menggunakan lampu alis satu mode model seperti ini oke ini panjang yaitu sekitar 25 cm teman teman nah ini 25 cm ini di bagian lampu alisnya lalu di bagian lampu senja tambahannya ini teman teman nah perlu diperhatikan disini untuk bagian motor bit khususnya ya teman teman motor bit F1 atau motor bit bit yang lama itu kan untuk bagian lampu senjanya cuma ada satu yaitu ada di bagian sini nah kali ini saya menambahkan agar si lampu senjanya itu ada dua kanan dan kiri nah mungkin nanti untuk jadinya seperti kalau sudah terpasang itu menjadi kayak transformer ya gitu ya teman teman jadi matanya menyala merah dan bagian depan ada semacam mulutnya lalu di bagian kanan kirinya itu menggunakan lampu alis oke disini akan saya berjelas penambahan lampu senjanya saya menggunakan lampu senja seperti ini nah ini kurang lebih untuk detail gambarnya seperti ini nah ini untuk yang saya gunakan adalah berbentuk seperti ini ini kanan kiri lalu saya tambahkan yaitu sebuah gabus menyesuaikan agar si lampu senja itu jatuhnya pas di atas ini nah ini jatuhnya kanan kirinya sama seperti ini nah ini oke ini saya menggunakan lem bakar dan ini sangat kuat karena ini kan di dalam jadi nanti kalau sudah kecepi jadi kuat nah ini jadinya kanan kiri oke ini yang bagian lampu senja kanan dan kiri lalu yang di bagian reflektor depannya atau mikanya nah disini nah ini saya tambahkan lampu lagi agar nanti penyalahnya itu semacam kayak mulut menyalah gitu ya menerah gitu jadinya mirip transformer lanjut kita untuk pemasangan yang di bagian satunya lagi ini untuk lampu alisnya sebenarnya untuk pemasangan lampu alis itu di beberapa video saya sudah saya buatkan nah kali ini saya akan membuatnya akan berbentuk seperti ini oke lanjut terus videonya sampai selesai mantap oke dilanjut teman-teman nah kali ini kita akan pemasangan di bagian lampu alisnya akan saya tutorialkan disini saya menggunakan lem power glue tapi ingat untuk power glue ini hanya sedikit saja ya teman-teman karena kalau kebanyakan nanti di bagian mikanya akan rusak hanya sedikit saja untuk menempelkan di bagian alisnya lampu alisnya seperti ini nah kita kasih tempel seperti ini di bagian lampunya sedikit saja ini sedikit saja dan lempar banget menggunakan lem power glue ini agar tidak rusak di bagian mikanya juga kalau teman-teman tidak ada bisa menggunakan lempakan juga bisa nah kali ini saya menggunakan ini dan untuk menyesuaikannya itu di bagian sini perhatikan seperti ini saya sesuaikan dulu jadinya seperti ini agar bisa rata nah ini sudah menempel lalu kita bagian disininya kita tinggal menyesuaikan alur jalur mikanya ya teman-teman nah jadinya seperti ini nah ini dia nah nantinya kurang lebih jadinya seperti ini nah ini untuk bagian lampunya kalau di belakangnya seperti ini jadinya nah ini dia oke saya lem dulu bagian sini ya teman-teman nah ini nah kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman nah ini dia untuk lekukannya nah mengikuti lekukan ini ya teman-teman pada intinya sih untuk lekukan ini terserah teman-teman tergantung selera kali ini selera saya saya buat melengkung seperti ini oke jadinya kalau di dalamnya seperti ini nah ini dia ikutin oke kita tes dan hasilnya seperti ini teman-teman nah ini dia ini dia hasilnya seperti ini dia lebih fokus nyalanya karena saya menambahkan yaitu skotet warna smog atau warna transparan jadinya fokusnya cuma di lampu saja seperti ini oke ini sudah selesai tinggal saya tutup di bagian dudukan reflektornya untuk lubang jadur kabel disini saya lubangin nah ini dia oke kita tutup saya tutup dan kabel keluar dan kabel keluar dari jalur sini nah oke sekarang yang satunya tadi yang di awal saya sudah ini coba saya satukan untuk lihat hasil nyalanya kita tes kita tes menggunakan 12 volt untuk bagian pengetesannya lihat nah ini dia teman-teman hasilnya kurang lebihnya jadinya akan seperti ini hasilnya oke perhatikan nah ini dia untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman kurang lebihnya oke ini sudah berhasil untuk di bagian lampu alisnya dan kita akan ke bagian lampu senja yang kanan kirinya ya teman-teman kita tes dulu ini kita apikan dulu kita matikan dulu oke dilanjut teman-teman total keseluruhan seperti ini akan saya tes perhatikan saya colok 12 volt dan hasilnya ini dia nah ini dia teman-teman hasilnya jadinya seperti ini akan saya perjelas nah kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasil keseluruhan untuk penambahan lampu senja kanan kiri warna merah terus di bagian bawah ini dia tambahan juga dan untuk alisnya warna merah janja hasilnya seperti ini oke saya skip dulu untuk videonya nanti akan saya kasih lihat lagi untuk hasil terpasang di bagian cover body nya body nya mantap oke teman-teman dilanjut untuk pemasangan di bagian cover lampu atau di bagian cover body nya sudah terpasang semua di bagian lampu utama lampu sen sudah saya terpasang semua seperti ini sebelum dinyalakan kita lihat dulu untuk hasil lampu alisnya ini dia yang warna merah nah ini dan ini sebelah kanan seperti ini lampu alisnya dan depan ini dia yang di bagian depannya untuk senjanya teman-teman bisa lihat itu dia untuk di bagian senjanya nah ini kanan dan kiri untuk senjanya oke ini sudah terpasang semua akan saya tes perhatikan untuk hasil menyalanya kita colok lagi dan hasilnya seperti ini ini dia teman-teman hasilnya ini kita lihat dari atas dan ini dia hasilnya mirip transformer ya teman-teman kurang lebihnya oke mantap sekali sanger oke coba akan saya matikan lampu utamanya nah ini kalau saya matikan lampu utamanya kalau dari jauh seperti ini untuk penyalannya oke mantap ya teman-teman untuk hasil pemasangannya jadinya seperti ini oke ini dia oke teman-teman ini sudah terpasang di bagian bodi depannya saatnya akan saya pasang di motornya kita lihat nanti untuk terpasang di motornya seperti apa simak terus videonya sampai selesai teman-teman mantap oke teman-teman dilanjut untuk pemasangan bagian cover bodi dan keseluruhan lampu sen dan lampu utama sudah terpasang saatnya kita tes untuk hasilnya perhatikan ini dia untuk hasil modifikasi yaitu lampu alis sen dan penambahan lampu senja kanan-kiri dan kurang lebihnya mirip seperti transformer ya teman-teman oke kita perhatikan nyalanya seperti ini ini dia saya kontak karena ini mengikut ke lampu kotak jadinya seperti ini nah ini dia teman-teman keren jadi inilah modif yang tadi yang di video awal sudah saya tutorialkan dan untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri kurang lebihnya seperti ini ini perhatikan akan saya berjelas lebih dekat untuk hasil modifikasinya nah ini dia ini lampu senja tambahan yang dua dan untuk lampu alisnya seperti itu dan ini di bawah saya penambahan lampu alis bawah ya teman-teman oke sekarang akan saya nyalakan sennya kurang lebih seperti ini sen kanan ini dia selama kiri oke ini adalah hajat atau lampu daruratnya seperti ini mantap teman-teman oke jadi kurang lebihnya untuk video cara menambahkan atau cara pasang lampu alis dan lampu senja seperti ini sudah saya tutorialkan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan tentunya bisa menginspirasi yuk minta dukungannya dengan cara like, share, komen dan subscribe dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya terima kasih matur sumun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati terima kasih